Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Bukti cara curang Malaysia terbongkar Pantas saja Indonesia kalah tadi malam Di sisi lain kendanti kalah ada sejumlah hal yang bisa diambil pada laga ini Salah satunya adalah pelajaran dan bahan untuk membenahi penampilan bagas kafah dan kawan-kawan Salah satu pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana tim pelatih Indonesia U23 bisa membenahi kelemahan-kelemahan anak asuhnya Ya pada laga tersebut tampak jelas sejumlah kelemahan para penggawa Garuda Nusantara Baik ketika bertahan maupun menyerang Hal pertama yang harus menjadi perhatian Shintai Yong pada laga kontra Malaysia adalah performa lini belakang timnya Dalam pertandingan tersebut para Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampil Kiku Bermain dengan skema 3 back tengah tak membuat pertahanan tim Indonesia U23 kokoh Sebaliknya trio Ferrari, Roby Darwis dan Kadek Arel kerap membuat kesalahan sendiri Seakan komunikasi di antara 3 pemain ini belum lancar Dalam beberapa kesempatan, belum padunya kerja sama 3 pemain ini berbuah peluang bagi Malaysia Tak hanya dalam bertahan, belum padunya kerja sama Ferrari dan kawan-kawan juga tampak ketika mereka mencoba untuk build up permainan Walhasil upaya mereka kerap kandas di kaki pemain Malaysia yang beberapa kali memainkan pressing ketat sejak dari depan Selain trio back tengah yang masih Kiku, Shintai Yong juga perlu meninjau performa dua back sayap mereka Dua wing badge Indonesia pada laga ini Bagas Kaffa dan Franky Misa juga tampil kurang meyakinkan Pada laga tersebut, sektor yang diisi dua pemain ini, terutama sektor back sayap kiri yang ditempati Franky Misa Kerap diobrak abrik penggawa Malaysia Dalam beberapa kesempatan, dua wing badge Indonesia ini telat mundur kalah mendapat serangan balik lawan Gol kedua Malaysia ke gawang Indonesia bermula dari lolosnya Akmal Kamal di sisi sektor back sayap kiri Indonesia Dan melepas umpan ke jantung pertahanan skuad Garuda Nusantara Memanfaatkan kekacauan lini pertahanan Indonesia, Fergus Tierney melepas sepakan keras ke gawang Hernando Ari Selain masalah di unit pertahanan, ada lagi hal yang harus menjadi perhatian Shintai Yong dari permainan skuadnya pada laga ini Jarak antar lini skuad Garuda Nusantara tampak masih terlalu jauh Jauhnya jarak antar lini ini tampak jelas ketika tim Indonesia U23 mendapat serangan dari Malaysia Jarak antara lini tengah dan belakang Garuda Nusantara tak terlalu rapat Hal ini membuat para penggawa Malaysia leluasa mengeksploitasi ruang yang ada Bahkan ada satu momen dimana para tiga orang pemain belakang Indonesia harus menghadapi lima pemain Malaysia yang melakukan serangan balik Terima kasih telah menonton!